Farah Putri Nahliah merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024 termuda. Diketahui, sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024 telah resmi dilantik di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa 1 Oktober 2019. Farah menjadi satu di antaranya yang ikut disumpah menjadi Wakil Rakyat selama lima tahun ke depan. Dalam usia 23 tahun, Farah yang terpilih menjadi anggota Dewan dengan meraup suara hingga 100 ribu lebih membuat banyak yang penasaran akan susoknya. Berikut profil Farah Putri Nahliah. Farah Putri Nahliah merupakan gadis yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 2 Januari 1996 dari pasangan HM Fadil Imran dan Ina Adiyati. Ayah Farah, Fadil Imran merupakan Brigadir Jenderal Polisi yang lahir di ujung pandang Sulawesi Selatan. Keikut sertaan Farah telah terlihat sejak ia menduduki bangku SMP Al-Azhar Bumi Serpong Damai Tangerang. Ia pernah menjadi Wakil Bendaharadiosis. Setelah lulus dari SMP, ia melanjutkan ke sinar Mass World Academy SWA. Kemudian melanjutkan kuliah di London, D3 di University Foundation Programme, David Game College. Dan merampungkan S1 dan S2 di bidang politik dan hubungan internasional di Royal Holloway, University of London. Saat berkuliah di tahun 2011, ia aktif di English Teaching Programme, kemudian juga di Habitat for Humanity Indonesia, sebuah LSM yang membantu pembangunan atau perbaikan rumah tinggal sehingga menjadi hunian yang layak, sederhana dan terjangkau untuk keluarga berpenghasilan rendah. Jejak karir Farah terus meluas hingga menjabat komisaris utama masa studio pada tahun 2018, kemudian berkecimpung magang di Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri di tahun yang sama. Terima kasih telah menonton!